Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koenran Apa kabar kalian semua, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Amin Ya, sudah lama saya tidak review produknya Hardwell Nah, kebetulan hari ini sudah kedatangan tamu Produk baru dari Hardwell tipenya Optimus 4 Jadi mixer ini mini sekali Tapi fiturnya ajib bener Di sini sudah ada contohnya Ya, saya jelasin untuk fitur-fiturnya apa saja yang ada di mixer Optimus 4 ini Dari Hardwell Tidak perlu diragukan produk dari Hardwell semua rata-rata bagus semua ya Oke, fitur yang diunggulkan di Optimus 4 ini adalah Fitur Vita Pre-Am Jadi untuk Vita Pre-Am ini kelas A Kalau saya bilang untuk Vita Pre-Am itu low noise ya Jadi sama sekali untuk di mix perlainnya Itu noise-nya atau sama sekali tidak ada Dulu juga saya pernah review mixer yang lain yang ada Vita Pre-Am Teman-teman nanti bisa coba cek di video yang saya upload sebelumnya ya Dan di sini ada New Ready Effect Efek Echo Delay Nah, untuk bahannya ini bukan plastik Ini full besi Ini, dengar sendiri ini suaranya Terus ada logo Hardwell Keren banget coy Nah, untuk aksesorisnya Bawaan ada 1 buah kabel USB to USB Dan 1 unit adapter Jadi penghubung untuk powernya Seperti itu Lanjut lagi di mixer ini Saya jelansin Untuk bagian mic lain dulu Di sini ada mic 1 dan mic 2 Teman-teman bisa menggunakan jack XLR Atau jack TRS atau Akai Masuk di sebelah sini, oke Nah, di bawah sini ada Phantom Ya Terus yang di sini Mic 1, Mic 2 juga ada Ini khusus yang buat gitar Teman-teman nanti bisa masuk di sebelah sini Atau instrumen lainnya Ya, seperti itu ya Oke Di bagian mic 1 Di bawah sini ada gain seperti biasa Terus ada high frequency Low frequency Dan effect atau EHO Tombol ini buat mono atau stereo Kalau teman-teman tekan ke dalam Berarti dijadikan mono Keluarin berarti stereo Seperti itu Mic 1 dan Mic 2 itu sama semua Ya, di bagian nomor 3 Mic line nomor 3 Di sini ada gain High, low, effect Itu sama semua ya Terus ada knob masing-masing Ini volume 1, 2, 3, dan 4 Untuk 3 dan 4 nya Teman-teman bisa tekan di sini Nah, ini kalau Input juga Input L dan R Outputnya di sini Output L dan R Di samping ini Ada main out Nah, untuk main out nya Ini hanya bisa Menggunakan jack TRS Atau jack Akai Di bawah sini ada headphone Buat denger sendiri Tombol power Oke, ini sudah nyala Sekalian kita hidupin ya Oke, di sini ada display Ya, untuk fiturnya ada bluetooth juga Dan Untuk mixer ini bisa dijadikan sound card Dan muter lagu lewat flash disk Di sebelah sini Oke, nanti kita akan tes Ya, kita lanjut Kenapa yang di bawah ini repeat dan effect Ya, terus ada volume Headphone Di sini Knop yang di bawah Ini level buat Echo Dan yang terakhir ini level Stereo Jadi, utama di sini Ya, sekarang kita ngambil Di main out nya Menggunakan jack TRS Kiri kanan Kiri kanan, sorry Oke, sekarang kita tes Untuk mic nya Untuk volume stereo Kita buka di arah jam 3 Sekarang kita nyalakan Nah, untuk mic Kita pakai mic kabel Dari hardware juga Ini keren banget coy Di sini ada switch On off nya Switch on off Untuk model nya Ini sangat-sangat keren Ada juga box nya Superstar 1S Keren Suaranya juga mantap sekali Sekarang kita coba aja Kapan-kapan nanti kita review ya Oke, naikin volume check 1 1, 2, C Volume sudah naik Oh ya Ini ada noise Nah, naikin lagi Check 1 1, 2, C Loh Ya Fungsi Vita preamp Seperti ini Jadi Di mixer Maupun di speaker Sama sekali Tidak ada Yang namanya noise Mantap Mantul Check 1 1, 2, D 1, 2, C 1, D Coba nanti kita denger sendiri ya Ya, beda banget Check 1 Sama sekali Noise nya sedikit banget D1 Sekarang saya nambah Untuk EQ nya Biasanya pasti ada noise juga Check 1 1 Nah Suaranya seperti ini 1, 2 Check 1 D1 2, C C Low Low C 1 D1 Sekarang kita nambah Bass sedikit Check 1 D1 D1 D2 Untuk di bagian mic line Phantom nya jangan ditekan Kalau khusus buat mic Ini hanya khusus buat mic Yang membutuhkan Phantom power Seperti mic contention Ya, seperti itu Check 1 1, 2 Kita tes lagi mic yang sebelahnya Mic 2 Mic 2 seperti ini Check 1 1, 2 C Dish Kalau ditekan Suaranya makin kecil Karena hanya buat instrumen 1, 2 C Kalau ditekan keluar Seperti ini Suara masih Lantang Check 1 Zadu 2 Check 1 Dish Nah, untuk di bagian sini Input RCA Khusus Nomornya 3, 4 Jadi kalau teman-teman Khusus yang buat DVD Ya, dikeluarin aja Kalau buat MP3 Atau flash disk Atau sound card Ya, teman-teman Tekan di sini Volume nya sendiri Di sini ya Oke, seperti itu Check 1 Sekarang kita mainkan Untuk Eho nya Eho nya Sudah sini Check 1 Zadu 2 Dish Ini kalau teman-teman Ada amplifier Dikabung ke mixer ini Nah, suaranya seperti ini Check 1 Kebetulan ini saya pakai Speaker aktif aja Suaranya udah josh banget ya Check 1 2 Check 1 Dish 1 Dish Apalagi untuk mic Kabelnya menggunakan Mic dari hardware juga Pepatuan yang sempurna Check 1 Dish 1 Oke, good Sekarang kita nyalakan untuk musiknya Ayo Oke, kita nyalakan musik Nah, untuk di mixer Optimus 4 ini Dapat Kabel Koneksi dari Mixer To laptop Atau ke PC Ya Kita masuk ke Bagian input Flash disk Atau USB Sorry Bukan flash disk Sekarang kita hubungkan Langsung ke Laptop Nah, kalau udah terhubung Nah, di mixer sudah Tulisan PC Sekarang kita nyalakan aja Langsung di laptop Di laptop Untuk Nama soundcardnya Speaker Jili BR21 Seperti biasa Oke, sekarang kita nyalakan musik Di bagian Di bagian 34 ya Jadi misalkan teman-teman Mau muter lagu Dari flash disk Maupun jadi soundcard Atau bluetooth Teman-teman Jangan lupa Tekan MP3 Kedalam ya Baru volume-nya Di bawah sini Kalau misalkan kurang Teman-teman Tinggal naikin saja Gantnya Awas Jangan terlalu over Kalau over Atau peak Nanti dia akan muncul sendiri Nah, biasanya suaranya agak sember Gak bagus lah Ini sudah masuk Kalau saya pause Ini pause Seperti itu ya Mantul Oh ya Yang di samping ini Ini bukan Hardcase-nya Optimus 4 ya Melainkan Ini Hardcase-nya Mic Cable Hardwell Yang superstar Cic 1 1 2 Coba kita nyalakan Barengan musik Nah, suaranya Nah, suaranya benar-benar mantul Cic 1 Dis 1 Cic Loud Dis 1 Oke Good Cic 1 Dis 1 Loud C Jadi Fiturnya mantul Banget ya Jadi bisa jadikan sound card Ada bluetooth Flash disk Seperti itu Sekarang kita Beralih ke Fitur Bluetooth Kita cabut dulu Untuk fungsi di bluetooth Teman-teman Bisa tekan mode Kalau enggak dia muncul sendiri Nah, ini udah ada Tulisan BT Tinggal kita cari aja Namanya Sebentar Nah, untuk Nama bluetoothnya BT juga BT aja Oke, sekarang tinggal kita Nyalakan aja Kasih musik dan dud Asik Goyang Zoy Tis 1 Nah, hey Ini Eho-nya mantep dulu nih Tis 1 Mantep Nah, teman-teman Nanti untuk Eho-nya Kalau kurang Disin ada repeat Dan ini ada parameter Untuk efeknya Panjang disini ya Zik 1 Zadu Ini jernih banget nih Suara Zik 1 Zik Zik A A A A A A Zik 1 Zik Zadu Asik 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 Zoy Ini nyalakan dari bluetooth semua Oke, untuk fungsi di bluetooth semua sudah beres Oke, untuk fitur flash disk Seperti biasa Teman-teman Kalau ada flash disk tinggal dipasang aja Di depan sini Nggak usah saya ajarin Oke, untuk flash disk langsung Nah, disini ya Untuk suaranya sudah muncul Oke, seperti itu untuk suara di flash disk Oke, untuk fitur sound card, bluetooth, dan flash disk sudah saya jelasin Dan mic line semua saya jelasin Mungkin itu saja untuk video dari saya Eh, Eho-nya terlalu besar Ya, menurut saya untuk mixer ini sangat cocok buat teman-teman miliki Ya, karena fiturnya gokil banget Untuk fiturnya Make pre-empt Vita Ya, jadi bener-bener tidak ada noise sama sekali Mantap Dan untuk musik Nggak usah diragukan lagi Semua produk hardware mantul Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Tetap subscribe di channel Kohendra Buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Kohendra Thanks for watching Terima kasih Terima kasih